Dua ekor anjing pelacak dari unit polisi Satwadit Samabta Polda Jambi diturunkan untuk menyisir tempat hiburan malam di kota Jambi guna mengantisipasi peredaran narkotika di Diskoti. Mengantisipasi peredaran narkotika di Provinsi Jambi, Direktorat Samabta Polda Jambi menyisir tempat hiburan malam di kota Jambi pada Senin 12 September 2022 malam. Dua ekor anjing pelacak dari unit K-9 Direktorat Samabta Polda Jambi diturunkan. Kegiatan diawali dengan menyisir di Diskotik Rijen, VIP, X-3, dan Dinasti. Polisi melakukan penggeledahan setiap sudut diskotik menggunakan penciuman anjing pelacak. Saat penyisiran di dalam diskotik, anjing pelacak mengendus bekas rokok yang diduga bekas pengguna narkotika. Kanit Satwa di Samabta Polda Jambi AKPE pun Antoni Lingga mengatakan, rahasia tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Satuan Samabta Polda Jambi. Tujuannya agar memberantas modus-modus bandar dan kurir narkotika dalam mengedarkan ke wilayah Provinsi Jambi, khususnya di tempat hiburan malam. Kita melibatkan anjing narkoba untuk mendeteksi guna mencegah peredaran narkoba yang mungkin ada khususnya di tempat-tempat hiburan, baik itu di jalanan, baik itu para geng motor. Dengan kita libatkan anjing kita mungkin bisa mengurangi minimal, bisa mengurangi perbuatan-perbuatan yang hal tersebut. Kami akan menggunakan rutin sesuai dengan jadwal patologi yang hari. Bawan kita agar menghindari narkoba, karena kami pun akan selalu hadir karena narkoba itu adalah musuh terbesar. Dimas Sanjaya, Cik TV, melaporkan.